Kalian lagi hunting alat kerja baru untuk ngedesain dan ngonten? Kalian bisa pilih laptop ini. Halo guys, welcome back to my channel. Halo channel para desainer dan freelancer, ketemu lagi dengan aku, Rio Perbaat. Terima kasih masih stay tune di channel aku, teman-teman. Selama ini kalian pasti tau, aku kerjanya itu ngedesain pake Macbook, kemudian iMac ya. Dan itu banyak orang yang bilang, Bang, mahal. Nek. Ya, ya aku tau sih ya. Nah, makanya aku bawa laptop yang satu ini yang harganya relatif lebih murah, tetapi kinerjanya sangat bisa diandalkan. Ini dia Swift 3X, laptop terbaru Acer dengan prosesor generasi ke-11 Intel Core i5. Ini Intel Core i5 generasi terbaru cuy. Laptop ini diklaim memang dibuat untuk content creator dan freelancer kayak kita nih teman-teman. So, let's see apakah memang laptop Swift 3X dengan Intel Core i5 generasi ke-11 ini memang betul bisa diandalkan. Kita akan coba cari tau. Oke, pertama kita masuk ke mesinnya ya, tapi disini aku gak nge-review begitu detail tentang mesinnya, karena ini bukan channel review ya. Jadi aku disini bakal nge-review, bakal kasih lihat ya dari perspektif aku sebagai seorang desainer dan juga sebagai seorang content creator. Swift 3X ini adalah laptop pertama di Indonesia, yang hadir dengan prosesor Intel Core generasi ke-11. Dan kabar bahagianya adalah Intel menghadirkan dua sistem grafiks di dalam laptop ini teman-teman. Yaitu Intel Iris Xe Graphics dan juga Intel Iris Xe Max yang merupakan grafik diskret atau grafik tambahannya. Sekedar info nih, grafik Intel Iris Xe Max di dalam laptop ini adalah salah satu yang terkencang kalau dibandingin dengan laptop-laptop tipis sejenis lainnya yang kita pakai untuk kerja. Jadi perpaduan prosesor Intel Core generasi ke-11 dengan grafik Xe Max-nya, ini diklaim bisa menyelesaikan pekerjaan kita sebagai seorang desainer atau juga content creator itu jauh lebih cepat. Nah, nanti aku bakal coba langsung seberapa handal sih laptop ini dipakai untuk pekerja. Tapi kita lanjut dulu untuk memedah laptop ini. Kali ini kita masuk ke RAM, untuk RAM sendiri dia punya 8GB DDR4 dual channel. Ini RAM-nya termasuk kencang banget guys untuk dipakai kerja. Ya, walaupun nggak bisa di-upgrade ya. Tapi selama ini aku sebagai seorang desainer dan content creator, itu aku bekerja dengan laptop 8GB juga RAM-nya. Dan nggak ada masalah sama sekali. Nah, kabar bahagia lainnya adalah laptop ini juga sudah hadir dengan SSD 512GB dan ada disediakan 1 slot tambahan untuk kalian yang niat nambah SSD. Selanjutnya bukan desainer namanya, kalau kita tidak judge the book by the cover. Jadi penampilan itu sangat penting bagi kita seorang desainer kan. Jadi kita coba nilai penampilan dari laptop ini. Di bodinya ini menggunakan logam ya, jadi terkesan tidak murah dan tidak murahan. Ini terbuat dari logam magnesium-litium dan magnesium-aluminium yang buat dia kokoh tapi tidak berat. Untuk bobot, laptop ini kira-kira 1,3kg lah. Ditambah chargernya sekitar 200g. Jadi total kalau kita bawa-bawa, itu beratnya 1,5kg. Ya, cukup lah untuk olahraga sambil dibawa di dalam tas. Tapi ini termasuk masih sangat ringan ya. Nah, untuk kategori laptop kerja, ini termasuk lumayan tipis ya. Dan yang paling mencolok, itu di bagian belakang ada warna biru Tosca yang langsung mencuri perhatian kita. Ini adalah engsel laptopnya, di mana ketika dibuka, laptop ini akan terangkat sedikit sehingga bisa meningkatkan sirkulasi udara. Jadi bakal membantu kita dalam bekerja juga. Nah, untuk display, Swift 3X ini hadir dengan 14 inci Full HD 1920 x 1080. Ya, standar ya. Dan di sini ada anti-glare-nya juga, jadi nggak ada pantulan sinar yang mengganggu di layarnya. Jadi nggak buat capek mata kan. Kalau gini sih, nyaman ya untuk bekerja. Nah, itu tadi tampilan luar dari laptop ini. Sekarang, aku bakal ngetes untuk buka beberapa software aplikasi kerja, seorang desainer dan juga konten kreator. Dan aku ngetesnya on battery ya, maksudnya tidak di-charge. Sekaligus kita pengen lihat seberapa lama sih ketahanan dari laptop ini. Dan untuk ngebuktiin kinerja dari Intel Core generasi ke-11-nya, aku juga bakal ngedesain mockup sambil jalanin aplikasi compress video handbrake. Dan kemudian aku juga bakal buka browser untuk misalnya streaming atau dengar lagu di YouTube. Nah, pertama kita cek dulu sisa baterainya ya. Ini ada 94%. Kemudian kita coba buka YouTube untuk streaming video selama nanti kita ngedesain. Aku buka video Rio Perba aja kali ya. Ngapai tonton video orang ya. Jadi video aku aja. Next, kita akan buka handbrake untuk mengkompres beberapa video. Di sini aku coba akan mengkompres 5 video. Dan akan aku biarkan berjalan selama nanti kita ngedesain. Sekarang kita buka foto yang akan dijadikan mockup di Adobe Photoshop 2021. Dan kita bekerja sambil semua aplikasi tadi berjalan secara bersamaan, teman-teman. Nah, ini sudah selesai mockupnya dibuat di Adobe Photoshop 2021. Di sini banyak aplikasi yang bersamaan running juga, teman-teman. Dan di handbrake tadi ada 5 video yang juga berjalan. Kita kompres, kita kembali ke Photoshop. Dan di sini sudah ada mockupnya. Kita coba lihat semua objeknya. Nah, sudah selesai ya berarti mockupnya, teman-teman. Dan bersamaan itu juga tadi ada video yang kita putar running berjalan di YouTube. Dan bukan itu aja loh. Tadi aku sempat juga nge-record screen pakai bandycam saat ngedesain. Wow, semua aplikasi yang jalan ini sebenarnya cukup berat ya. Walaupun tadi sempat ada ngadet sedikit ya di Adobe Photoshop. Tapi ya overall tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Buktinya semua pekerjaan kita saat ini sudah selesai dengan baik. Nah, sekarang kita mau tes di Premiere Pro ya. Ini playbacknya ya lancar ya ketika kita drag semua videonya terlihat tuh. Tidak ada masalah sama sekali. Sekarang coba kita render video ini langsung di Adobe Premiere Pro. Dengan settingan standar HD 1080p, kita akan lihat waktu renderingnya berapa lama sih. Aku penasaran juga nih. Nah, ini sudah keluar. Kita coba lihat ya. Ternyata sekitar berapa tuh? 3 menit sampai 4 menitan cuy. Ya, untuk ngerender video ini ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ini kita akan render juga di Premiere Pro tapi di iMac. Dengan video yang sama, durasi yang sama, dan settingan yang sama 1080p ya. Waktu rendernya adalah, kita akan lihat. Ternyata 8 sampai 9 menitan teman-teman. Wow, gokil cuy. Cukup lumayan bedanya ya teman-teman ya. Nah, kesimpulan sejauh ini setelah aku pakai beberapa hari laptop ini. Aku bawa kemana-mana pun untuk pekerjaan dan keperluanku. Hampir tidak ada masalah yang begitu berarti teman-teman. Dan setelah kita lakukan beberapa tugas dan pekerjaan dengan laptop ini. Ya, ini bisa dibilang cukup powerful sih. Untuk digunakan seorang desainer dan juga konten kreator. Dengan bodi yang cukup tipis, kemudian ringan. Ini juga bisa menambah mobilitas aku ya. Untuk bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika aku ada keperluan mendadak keluar, nggak harus bawa iMac lagi ya ke kafe untuk kerja. Ini cuma tinggal bawa ini aja teman-teman. Jadi kalau bagi aku sendiri ya, laptop ini sangat-sangat nyaman untuk aku jadikan secondary laptop aku. Jadi laptop pilihan kedua aku untuk bekerja. Karena memang kesarian aku sebagai seorang desainer, aku butuh layar yang cukup gede. Makanya aku pakai desktop ya, pakai iMac. Tetapi kalau kita bercerita mobilitas ya, kalau mau dibawa kemana-mana itu nggak ribet, nggak berat. Dan selain itu juga, kinerjanya harus bisa diandalkan. Nah, laptop ini sangat-sangat tepat untuk pilihan tersebut. Jadi buat kalian yang pengen jadikan Acer Swift 3X ini menjadi secondary laptop kalian untuk bekerja, atau malah jadi primary-nya atau laptop utamanya untuk bekerja, ini sih nggak ada masalah sama sekali ya. Ini nyaman-nyaman aja, kinerjanya juga bagus. Mengenai harga, Swift 3X dengan Intel Core i5 ini dibanderol harga 13,4 juta rupiah. Ya, aku tahu kalau harga ini relatif ya, ada yang bilang, wah murah nih terjangkau. Ada yang bilang, wah itu mahal bang, mahal banget gitu. Tapi serius, ini aku ngomong serius, kalau teman-teman ngebandingin laptop-laptop merek lain dengan spek seperti ini, dengan kinerja seperti ini, itu aku sangat yakin di atas 15 juta ke atas, teman-teman. Nah, sementara itu, Acer Swift 3X dengan Intel Core i5 generasi ke-11-nya datang dengan harga 13,4 juta. Wow, ini sih sangat-sangat terjangkau dan sangat-sangat bersaing harganya dengan merek-merek lainnya, yang kebanyakan itu lebih mahal. Nah, di atas laptop ini ada juga satu lagi, yaitu Swift 3X dengan Intel Core i7. Nah, itu dibanderol sekitar 17 jutaan, teman-teman. Jadi, tinggal pilih aja, mau yang i5 atau i7. Oke, jadi itu aja review singkat mengenai Acer Swift 3X dengan Intel Core i5 generasi ke-11-nya. Buat teman-teman di sana dan konten kreator yang sudah menyaksikan video aku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Dan buat kalian yang resolusinya 2021, mau ganti laptop atau beli laptop baru, nah, bisa dipilih ini. Tapi kalau bisa, di bulan 12 aja ya. Mumpung harganya masih 13 jutaan. Masih lebih terjangkau. Kita nggak tahu 2021 kan? Jadi, belinya sekarang aja. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir sebagus-bagusnya desain. Ada aja yang nggak suka sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi, mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba. See you guys on the next video. Sub indo by broth3rmax